Tim Surpei Gabungan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dikabarkan menemukan tengkorak wanita di sekitar jalur pendakian Gunung Gede Pangrango wilayah resort Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat di lokasi tersebut juga ditemukan celana dalam, kalung, dan berak yang sudah bercampur dengan lumpur Informasi yang dihimpun dari petugas TNGGP tengkorak yang sudah tidak utuh karena hanya ada bagian kepala, rahang, dan dua tulang berukuran panjang yang diduga bagian kaki Tengkorak tersebut ditemukan oleh tim petugas yang melakukan perjalanan sekitar enam hari dari Cibodas, Kabupaten Cianjur, ke Bodogol, wilayah Sukabumi yang baru tiba pada Sabtu akhir pekan lalu kata kepala resort Bodogol Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tangguh Tri Prajawan di Sukabumi Di lokasi yang sama juga ditemukan kartu tanda anggota atau KTA kumpulan arisan pengajian warga Madura yang tinggal di Bekasi Utara Selain itu, ada juga tas ransel berwarna biru yang diduga seluruh barang tersebut milik wanita yang jasadnya sudah menjadi tengkorak Tengkorak tersebut ditemukan berceceran di jalan setapak dan ada juga yang tertutupi oleh pepohonan Bahkan, 100 meter dari lokasi penemuan tengkorak juga ditemukan pakaian dan celana panjang yang beridentitas seorang pria beralamat di Sukabumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!